Itu pengganti Nabi kami Itulah tanda untuk akatan jahat Yesus tidak mengatakan disitu Yunus tiga hari, tiga malam dalam perut bumi Dalam perut ikan Demikian juga Yesus anak Maria Dia tidak mengatakan itu Tapi dia mengatakan Demikian juga anak manusia Sekarang saya tanya Judas anak manusia atau anak ayam? Anak Adam Mulai pakai jurus Paulus Saya ulang lagi Judas Judas anak manusia Judas anak manusia Atau anak ayam? Anak manusia Anak manusia Yesus mengatakan Yang berada di dalam perut bumi Anak manusia atau anak ayam? Anak manusia Yang terakhir, pertanyaan terakhir Menurut Anda Yesus ini anak manusia atau anak Tuhan? Anak manusia apa? Alhamdulillah 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 Kenapa? Iblis ini keluar dari tubuh manusia tersebut Lalu mengajak ke-7 roh lainnya masuk ke dalam tubuhnya Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih jahat daripada keadaannya yang pertama Demikian juga akan berlaku Atau akan terjadi atas angkatan jahat ini Selamat 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 Menikmati hasil daripada angkatan jahat Yang Anda aminkan Angkatan baik sudah pada meninggal semua murid Kesebelas murid Yesus Tanpa meninggalkan keturunan yang menyembah kepada Yesus Angkatan jahat menyeberangi lautan Menjelajahi daratan Untuk mentobatkan orang Roma Yunani menjadi pengikutnya Dan setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka Dan dua kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri Baca Matus 23 nomor 15 Terima kasih Silahkan Anda pikirkan renungkan Kalau Allah menghendaki Anda bisa disehatkan Tapi kalau Iblis tidak menginginkan itu terjadi Terhadap diri Anda Maka Iblis akan berjuang mati-matian Sampai Anda masuk ke alam kubur Iblis akan memenangkan pertarungan Untuk membawa Anda ke neraka Dan saya kalah Demikian Silahkan teman-teman dilanjut Upaya kita untuk merembut Sudara kita evangelion Dari rangkulan Iblis sudah selesai Kalau dia membantu Iblis untuk membawa mereka ke neraka Silahkan upaya kita usaha kita sudah maksimal Demikian dari saya Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Hujankah disitu Tidak ji Oh tidak ji Matahari sedang genit-genitnya hari ini Alhamdulillah Ini juga Dari tadi pagi nih Si Evan ini Ngeyel-ngeyelan terus itu Angkatan jahat Namanya angkatan jahat harus gitu Iya Tapi tadi itu Berarti dia berbohong tadi Saat dia Diskusi dengan Dengan Kores Bang Kores Dia Diam-diam Berarti Munafik dia itu Tipu-tipu aja dia itu Angkatan jahat Bang Al-Quran mengatakan Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka Dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka Ini yang dimaksud oleh kitab mereka Angkatan jahat akan menyesatkan Angkatan jahat tidak setia Dan dia akan mengajak orang lain melakukan hal tersebut Di dalam Matius 12 yang tadi Orang jahat itu bertobat Setelah bertobat dia berjalan ke Padanggurun Setelah dia ke Padanggurun Dia dimasuki kembali roh jahat tersebut Setelah merasa aman di situ Roh jahatnya keluar memanggil tujuh roh yang lain Masuk ke dalam tubuhnya Berarti ada delapan roh jahat yang Bertengger pada diri Orang tersebut Dialah yang mengajarkan mematikan akal manusia Menyampaikan mensuplai pengajaran setan Ke Eropa ke Barat sampai ke Indonesia Dengan melanti orang yang keluar dari kubur Menjadi Tuhan menggantikan Eloah Abraham Eloah Ismail Eloah Ishaq dan Yaakob Demikian Mau tanya Bang Gitu Iya Kenapa ajar aswad itu bisa menghapus dosa Bang Kenapa Karena itu sudah menjadi tradisi dari sejak dulu Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7 Bahkan di dalam keajaran saudara kami Yahudi Taisapi pun bisa menghapus dosa Kenapa Bang katanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menghapus dosa Hanya Allah yang memberi kehidupan di atas muka bumi ini Kenapa abad itu wajar aswad itu bisa menghapus dosa Hanya Allah yang bisa memberi hidup manusia Kenapa umat Islam mempercayainya gitu loh Bang Sekarang dengarkan saya Anda bertanya Saya sebagai guru harus menjawabnya dengan baik tertib dan teratur Allah yang menghidupkan Tidak ada unsur hidup di atas muka bumi ini tanpa melalui Allah Oke Tetapi kemudian Kalau narasi anda yang anda bangun itu Saya ambil kemudian Oke Mari teman-teman Kita tidak usah makan dan tidak usah minum Kenapa? Karena yang menghidupkan kita bukan makanan dan minuman Cukup percaya kepada Allah yang menghidupkan dan mematikan itu Maka anda tidak akan mati Tidak usah makan Karena makanan tidak menghidupkan Minuman tidak menghidupkan Eh ternyata Tanpa makan tanpa minum manusia mati Berarti yang mematikan makanan dan minuman gitu Tidak Allah kemudian menghidupkan melalui Apa yang menjadi titik-titik sinopsis Sinopsis itu Pendek kata Pendek cerita Kemudian Tuhan menghidupkan dengan unsur-unsur makhluk yang ada pada makhluk itu sendiri Tuhan mengampuni juga demikian Tuhan mengampuni juga demikian Tuhan mengampuni dengan memberikan jalan Orang yang bersedekah Diampuni Orang yang bertobat Diampuni Orang yang sholat Diampuni Orang yang puasa Diampuni Orang yang melakukan Melakukan perjalanan menuju hajar aswad Mengampuni Itu maksudnya bukan objek itu yang mengampuni Tetapi perilaku manusia Dengan unsur yang Tuhan berikan secara sinopsis Pemperpanjangan tangan dari dirinya Itulah yang menghapuskan dosa Contoh Percaya kan bang itu Batu itu Harus Harus dipercaya Kalau tidak dipercaya Ngapain dilakukan Coba anda lihat tuh Di keluaran 29 nomor 14 Dengar 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 Di dalam kitabnya orang Yahudi Keluaran 29 nomor 14 Ambillah Dagingnya Ambillah kulitnya Ambillah tayinya Bakarlah kemudian Dengan demikian Itu adalah Korban Penebus Dosamu Oke Jadi orang-orang Yahudi Kalau mau diletakkan Hajar Aswad disitu Maka orang-orang Yahudi Berlomba-lomba Mengambil kulit Dan daging tayi sapi Lalu mereka bakar Untuk penebus dosa Nah umat Islam Lakukanlah perjalanan Berziaralah ke Hajar Aswad Sentulah atau Lambaikanlah tanganmu Atau sentulah Menggunakan alat Atau tongkat Dengan demikian Dosamu akan Dihapuskan Nah kenapa bisa Dihapuskan Nah kenapa bisa tayi sapi Menghapus dosa Jawab Enggak 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 Kalau di Islam Upaya menyentuh Hajar Aswad Itulah yang menghapuskan dosa Nah sekarang Giliran Anda menjawab Kenapa dikatakan Dalam Yang bisa menghapus dosa bang ya Dalam Islam bang ya Anda Jangan memperbodoh diri Ketika membahas Islam Sekarang giliran saya bertanya Kenapa tayi sapi Menghapuskan dosa Jawab 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 dong Boleh dong Saya mendengarkan apa yang terlontar Dari otak Anda itu Ya bang Bagaimana bagaimana Kenapa tayi sapi Menebus dosa Itu dalam perjanjian lama Sudah digenapi Saya tidak peduli Mau digenapi Mau diganjili Yang saya tanya Kenapa tayi sapi Kita taurat Sudah digenapi Saya tidak peduli Mau digenapi Mau diinjili Saya tidak peduli Mau diganjilkan Mau digenapkan Saya tidak peduli Yang 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 Saya tanya Kenapa Mengapa Kenapa Mengapa Membakar tayi sapi Bisa menghapuskan dosa Jawab Itu bukan tayi sapinya saja bang Semuanya itu Di Sama daging Cucuk Cucuk Cucukkan tadi Saya sudah menyebut kulitnya Kulitnya Dagingnya Tayinya Ada tiga Trinitas Disitu ada Trinitas Daging Kulit Tay Trinitas Trinitas Satu Tapi Tiga Tiga tapi Satu Semuanya Itu gambaran Bang Gambaran Itu gambaran Giliran ditanya Itu kempuaran Gambaran Gampuaran Giliran dia Di kempuaran Itu bukan gambaran Itu fakta Dalil Itu bukan gambaran Itu fakta Dalil Bahkan dalam Pengajaran Yesus Yesus Matius Delapan Nomor Empat Berkorban Hewan Itu Menebus Dosa Jangan Anda Pengempuaran Apa Yang saya Tanya Trinitas Dibangkar Bisa Menghapus Dosa Kenapa Bisa Tay Sampi Menghapus Dosa Jajah Jajah Jantung Pegang Jawab Itu Gambaran Gambaran Lagi Gambaran Diawalkan Dari Kitab Kejadian Di awal Kitab Kejadian Di awal Tadi Anda Mengatakan Tadi Anda Mengatakan Itu Kitabnya Yahudi Perjanjian Lama Kenapa Lari Situ Yang Saya Tanya Kenapa Tayy Sampi Menghapuskan Dosa He Gitu Yang Dulu Sudah Digen Itu Yang Dulu Itu Yang Sekarang Itu Pandai-pandaian Angkatan Jahat Ya Mengatur Ritme Cara Berklit Itu Angkatan Jahat Itu Begitu Yang Saya Tanya Kalau Anda Mengatakan Itu Kami Umat Islam Yang Tidak Berhaji Itu Menghapus Dosa Dengan Ibadah Puasa Sholat Zakat Itu Menghapus Dosa Nah Sekarang Jawaban Anda Ketika Saya Tanya Kenapa Menghapus Dosa Itu Harus Pakai Tai Sapi Apa Jawaban Anda Itu Dalam Perjanjian Lama Itu Dalam Perjanjian Lama Saya Jawab Juga Itu Bagi Orang Yang Mampu Kesana Kami Yang Tidak Mampu Kesana Cukup Melaksanakan Infa Sedekah Banyak Banyak Kemudian Melakukan Kebaikan Mana Dalilnya Kita Lihat Di Dalam Al-Quran Surah Al-Tagabun Ayat Sembilan Allah Subhanahu Wata'ala Menerangkan Kemudian Bismillahirrahmanirrahim Yawma Yajma'ukum Liyawmal Jam'ai Liyawmil Jam'ai Kata Allah Zalika Yawm Al-Tagabun Wamayyukmin Billah Waya'mal Salihah Yukafir Anhu Sayyiyati Waidakhil Hujanna Pada Hari Ketika Allah Mengumpulkan Anak Keturunan Adam Pada Padang Masyar Itulah Hari Pengungkapan Dosa-dosa Barang Siapa Beriman Kepada Allah Dan Mengerjakan Kebajikan Nisya Allah Menghapus Dosa-dosanya Mana Hajar Aswad Di sini Tak ada Tak ada Hajar Aswad Di sini Allah Mengatakan Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Mengerjakan Amalan Saleh Nisya Allah Akan Menghapuskan Dosa-dosanya Dan Memasukkannya Kedalam Surga Mereka Kekal Di Dalamnya Selama Lamanya Hal Dina Fihah Abadah Salih Al-Fauz Dosa itu Ajaran Siapa Bang Ini Bukti Tuduhan Tadi Sudah Keliru Kami Yang Tidak Sanggup Mengadakan Ibadah Karena Kemampuan Fisik Dan Finansial Sabar Dulu Sabar Dulu Sabar Dulu Maka Allah Kemudian Menyatakan Sabar Sabar Dulu Cukup Beramal Soleh Maka Dosa Kami Akan Dihapuskan Berarti Kalau Saya Mau Minjam Perkataan Sudara Hajar Aswad Itu Cuman Penggambaran Tau Tai Sapi Itu Hanya Penggambaran Tau Kalau Kami Hajar Aswad Penggambaran Untuk Menggantikan Dalam Kehidupan Secara Bukti Fakta Adalah Beribadah Beramal Soleh Beribadah Kepada Allah Dosa Diampuni Kalau Ente Tai Sapi Penggambaran Lalu Yang Sebenarnya Apa Membunuh Anak Manusia Di Atas Tiang Salib Itu Puncaknya Bang Puncaknya Tai Sapi Itu Yesus Madorake Anaknya Subaida Itu Anda Mengatakan Bahwasanya Tai Sapi Itu Penggambaran Puncaknya Adalah Tai Orang Yang digantung Di atas Pohon Betul Ingat Manusia Yang digantung Di atas Pohon Dengan Lambungnya Itu Ada Tai Orang Di Dalamnya Berarti Penghampusan Dosa Bagi Kristen Tadinya Tai Sapi Endinya Tai Manusia Begitu Lihai Iblis Kemudian Menyesatkan Ente Dan kami Umat Islam Tidak Akan Kemudian Mengalah Untuk Tidak Merebut Anda Dari Iblis Kami Akan Tetap Berjuang Semoga Anda Menggunakan Akal Sehat Bahwa Tadinya Tai Sampi Ketika Menjadi Pengikut Ajaran Angkatan Jahat Ternyata Indinya Tai Manusia Kadang Bang Suma Itu Lucu Oke Teman-teman Silahkan Dayeng Dan Semua Yang Lain Yang Masih Mau Memberikan Nasihat Kepada Saudara Kita Agar Keluar Dari Lingkaran Setan Mudah-mudahan Beliau Bisa Menggunakan Hidayah Ini Dengan Baik Lanjut Assalamualaikum Bang Suma